Pendekar yang jilid 1. KWIK Tai Lok dan Ong Tiong seperti namanya, Kwi Tai Lok adalah seorang yang berjalan lebar. Tai Lok atau jalan lebar berarti orangnya supel, berjiwa besar, acuh tak acuh bahkan sedikit rada tolol, apapun persoalan yang sedang dihadapi, ia tak pernah ambil peduli. Sebaliknya Ong Tiong, bergerak, justru seorang yang tak suka Tiong, bergerak. Orang yang berjiwa sosial biasanya miskin. Kwi Tai Lok orangnya miskin, kelewat miskin sampai miskinnya luar biasa. Sesungguhnya tak seharusnya ia begitu miskin. Sebenarnya ia boleh dibilang seorang yang kaya raya. Seorang yang kaya raya bila tiba-tiba menjadi miskin, maka hanya ada dua alasan, pertama karena dia bodoh, kedua karena dia malas. Kwi Tai Lok tidak bodoh, pekerjaan yang bisa dilakukan olehnya jauh lebih banyak daripada orang lain, lagi pula jauh lebih baik dari kebanyakan orang. Misalnya, menunggang kuda, ia bisa menunggang kuda yang tercepat, dapat pula menunggang kuda yang terbinal. Bermain pedang, dengan sebuah tusukan ia bisa menembusi baju perang dari besi yang dikenakan seorang panglima perang, dapat pula menembusi daun liu yang sedang melambai terhembus angin. Bila kau sahabatnya dan kebetulan ia sedang gembira, mungkin dengan tangan telanjang ia akan mencebur ke sungai untuk menangkap dua ekor ikan leihi, lalu dari air melompat ke udara untuk menangkap dua ekor belibis guna membuatkan sebuah hidangan angsyohai dan itik panggang bagimu. Bila kau mencicipi masakannya, tanggung selama hidup tak akan kau lupakan. Kepandainya memasak tidak kalah dari kepandain koki yang paling tersohor pun di ibu kota. Ia pun bisa memetik harpa sambil membawakan lagu tai keng teng kin, dia pun bisa bermain yang kim sambil membawakan lagu di tepi yang liu, di tengah malam yang sepi, membuat kau beranggapan bahwa sepanjang hidupnya ia bekerja sebagai penjual suara. Bahkan ada orang beranggapan, kecuali tak bisa melahirkan anak, pekerjaan apapun bisa ia lakukan. Dia pun tidak malas. Bukan saja tidak malas, bahkan setiap saat selalu berharap bisa melakukan pekerjaan apapun, pekerjaan yang pernah dikerjakan tak sedikit jumlahnya. Lalu, kenapa manusia semacam ini bisa miskin? Ketika bekerja untuk pertama kalinya, ia menjadi seorang piausu. Waktu itu dia baru terjun ke dunia persilatan, baru selesai menjalankan masa berkabung karena kematian orang tuanya, rumah dan sawahnya ada yang dijual ada pula yang diberikan kepada orang lain, ia ingin mengandalkan kepandayan sendiri untuk berkelana dalam dunia persilatan. Tentu saja ia bukan seorang pedagang yang ulung, dia sama sekali tak berharap bisa menjadi seorang pedagang ulung, maka sawah sehektar yang seharusnya laku dijual 300 tahil, hanya dijual seharga 107 tahil, ditambah pula uang yang dibagi-bagikan kepada sanak keluarganya yang miskin, sisa yang ada dalam sakunya tinggal tak seberapa. Tapi itu masih cukup untuk membeli seekor kuda jempolan, sebilah pedang mestika, membuat beberapa setel baju yang indah, tinggal di lasmen kelas 1 dan makan di rumah makan nomor wahid. Waktu itu musim semi telah tiba. Orang bilang musim semi-musim yang terindah, saat itu merupakan saat yang paling baik buat perusahaan ekspedisi untuk mengeruk untung. Saat perusahaan ekspedisi paling baik, berarti saat panen pula bagi para pembegal dan perampok. Chong Piao tahu dari perusahaan Tionggoan Piao Kio, Lo Chenggi meski belum tua umurnya, pengalamannya cukup matang, dia pun tahu akan teori tersebut. Maka sepanjang jalan ia selalu berhati-hati, apalagi barang kawalannya kali ini tak sedikit jumlahnya. Untuk mengawal barang belum cukup hanya berhati-hati saja, orang harus berilmu tinggi dan bernasib mujur. Ilmu silat lo Chenggi tidak jelek, sayang nasibnya kurang mujur, apa mau dikata ia telah berjumpa dengan Ouyang Hengte, seorang manusia golongan hitam dari dua tepi sungai besar yang paling memusingkan kepala. Ouyang Hengte atau Ouyang bersaudara bukan terdiri dari dua orang, bukan pula tiga atau empat orang. Ouyang Hengte cuma seorang diri. Orang ini memang bernama Ouyang Hengte. Meski cuma seorang, tapi justru lebih sulit dilayani daripada melayani empat puluh orang. Tangan kirinya memainkan golok pendek, tangan kanannya memainkan golok panjang, selain itu pada saat yang bersamaan dapat pula melancarkan tujuh-delapan macam senjata rahasia, jarang ada orang yang bisa melihat dari mana senjata rahasia itu dilepaskan. Lo Chenggi juga tidak mampu. Baru saja ia menghindari tiga batang anak panah setabung jarum lembut, tahu-tahu Ouyang Hengte sudah memutar goloknya sambil melepaskan sepasang jarum cubu ban ciam. Jarum yang mematikan, muncul dari tempat yang sama sekali tak terduga oleh siapapun. Bahu kanan lo Chenggi termakan dua batang jarum itu, betul tak sampai mematikan, namun dia hanya bisa menunggu Ouyang Hengte datang untuk merenggut jiwanya. Sekalipun Ouyang Hengte tidak menghendaki nyawanya, bila barang kawalan itu sampai hilang, terpaksa dia harus menceburkan diri ke sungai atau menggantung diri untuk menghadisi nyawa sendiri. Untunglah pada waktu itu muncul seekor kuda yang meluncur datang dengan cepat, belum lagi kudanya sampai di tempat tujuan, penunggangnya sudah sampai lebih duluan. Ouyang Hengte hanya sempat melihat seseorang terbang di udara, belum lagi ketujuh-delapan macam senjata rahasianya terlepas dari tangan, urat nadi pada pergelangan tangan kanan kirinya masing-masing sudah tertusuk telat. Tentu saja sang bintang penolong yang datang dari tengah udara itu adalah Kwik Tai Lok. Lo Chenggi bukan cuma berterima kasih kepada penolongnya itu, dia pun merasa kagum, bukan cuma kagum biasa malah kagumnya lahir batin. Setelah menghantar barang kawalannya sampai di tempat tujuan, bagaimanapun ia memaksanya untuk ikut pulang ke perusahaannya. Kwik Tai Lok pun pergi, sebab bagaimanapun ia memang tak ada urusan lain. Sekalipun ada urusan penting yang lain dia pergi juga. Inilah perdana dari pengalamannya, turun tangan untuk pertama kalinya, tiba-tiba ia merasa bukan cuma kepandainya hebat, ternyata keberuntungannya lumayan juga. Dengan rasa heran Lo Chenggi pun bertanya kepadanya, seorang jago lihai seperti Kwik Heng, mengapa tidak menjadi seorang Tiaw atau Kwik Tai Lok tidak menjawab, dia pun tidak balik bertanya, kenapa seorang yang berilmu tinggi musti mengawal barang orang ia hanya merasa menjadi seorang Tiaw Tau cukup keren, cukup menarik hati. Maka dia pun menjadi seorang Tiaw Tau, Hu Chong Tiaw Tau dari perusahaan ekspedisi Tionggoan Piau Kiyok. Seseorang yang baru terjun ke dunia persilatan telah menjadi seorang wakil Chong Tiaw Tau, kedudukan itu memang cukup keren dan menambah keangkerannya. Satu-satunya masalah yang membuat Kwik Tai Lok kecewa adalah Tionggoan Piau Kiyok bukan perusahaan ekspedisi terbesar di daratan Tionggoan, bahkan perusahaan kelas satu pun tidak tergolongkan. Setelah menunggu beberapa hari, ia baru mendapat tugas yang pertama, lagi pula tidak terhitung suatu transaksi yang besar, dia hanya akan mengawal beberapa ribu tahil perak saja kembali ke Lok Yang. Perjalanan tidak jauh, barang kawalannya tidak berat, ditambah lagi ada seorang wakil Chong Tiaw Tau yang begitu perkasa, tak heran kalau Chong Tiaw Tau yang lantas mengendon dalam rumah sambil merawat luka yang dideritanya. Waktu itu masih musim semi, pagi sekali, rombongan mereka telah berangkat. Kwik Tai Lok mengenakan baju ungu yang perlenteh, menyandang pedang antik, duduk di atas kudep putih yang jempolan dan di bawah kibaran panji perusahaan serta teriakan para peneriak jalan perusahaan yang lantang, ia merasa bertambah keren dan gembira. Ia berharap sepanjang jalan bisa bertemu dengan beberapa orang begal atau perampok kenamaan, bukan lantaran ingin memamerkan kufunya untuk gagah-gagahan, tapi hanya ingin mencari beberapa orang sahabat saja. Makin banyak teman semakin baik, ia gemar berteman, bisa bersahabat dengan pembegal dan perampok, bukan cuma suatu rangsangan saja, lagi pula amat menarik hati, apalagi kalau bisa membawa mereka ke jalan kebenaran, tentu itu lebih menyenangkan. Betul juga, apa yang diharapkan akhirnya ditemukan juga. Sayang yang ia jumpai bukan begal-begal yang biasa makan daging besar, minum arak wangi dan membegah barang-barang berharga, juga bukan sahabat-sahabat Lioklim yang setia kawan. Yang ditemui cuma serombongan penodong-penodong urakan yang sudah tiga hari kelaparan, berbaju compang-camping dan bergolok-berkarat. Walaupun agak kecewa, apa boleh buat setelah bertemu, terpaksa Quick Tai Lok memperlihatkan kungfunya yang hebat untuk menakut-nakuti mereka, setelah itu baru menasehati mereka agar bertobat dan menjadi seorang rakyat yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Mula-mula mereka dibuat ketakutan oleh kungfunya yang hebat, lalu menangis terseduh-seduh karena terharu, setiap orang berjanji akan hidup sebagai manusia yang berguna. Tapi kami tak punya kepandayan apa-apa, apa yang harus kami kerjakan. Tidak menjadi penodong, sekeluarga tentu akan mati kelaparan berdaganglah kecil-kecilan, tak punya warung, jadi pedagang kaki lima, daripada menjadi penodong lebih baik menjadi penjual bakpao. Tetapi sepeserpun kami tak punya, mau dagang apa? Lebih baik mati saja daripada kelaparan setiap orang menangis terseduh-seduh sambil menyeka ingus, rupanya liang sim mereka mulai tersentuh. Hampir saja Quick Tai Lok melelahkan air matanya karena terharu. Tidak punya modal. Itu mah soal gampang, aku punya. Bukankah ia sedang mengawal uang? Bukankah dalam kereta terdapat beberapa ribu tahil perak? Tiada modal memang susah berdagang, selamanya Quick Tai Lok memang orang yang sosial. Setiap orang mendapat 100 tahil perak ia memerintahkan. Dengan penuh isak tangis karena terharu, mereka menerima bagiannya dan bubar tercerai-berai, dari kejauhan masih terdengar mereka berkata, Injin, Chuan Penolong, itu bukan cuma seorang Toa Enghiong, Tuhau Kiat, hak kekatnya dia adalah pausat hidup, seorang nabi yang berhati, mulia, darah panas di dalam dada Quick Tai Lok bergelora, ia merasa terharu dan berterima kasih. Sebetulnya watak manusia itu baik dan mulia, bila tidak terpaksa hingga menemui jalan buntu, siapa yang mau menjadi begal? Tunggu sampai perasaannya menjadi tenang kembali, tiba-tiba ia menjumpai dua hal, pertama uang yang berada dalam kereta sudah berkurang separuh. Kedua, uang itu bukan miliknya. Para anggota perusahaan yang mengikutinya pada berdiri melongo dengan matlah, terbelalak, siapapun tak bisa mengatakan manusia macam apakah dirinya itu? Seorang Toa Enghiong kah? Atau seorang nabi? Atau seorang yang goblok dan tak punya otak? Setelah uang kawalannya berkurang separuh, Seng Piau tahu harus mengganti. Ketika pulang ke kantor, meski jantung Quick Tai Lok berdebar-debar, bukan berarti hatinya amat sedih. Ia masih mampu untuk membayar kerugian itu, setiap orang yang mempunyai kepandaian selalu mempunyai keyakinan semacam itu. Kuda ini ku beli dengan harga 280 tahil, dalam saku aku masih punya, sisa uang 700 tahil lebih, kalau dijumlahkan sudah 1000 tahil lebih, biar ku serahkan lebih dulu. Bagaimana, dengan sisanya-sisanya biar dibayar kantor, kemudian akan ku ganti dengan memotong gajiku setiap bulan bila Tionggoan Piau Kiyok bisa mempertahankan seorang wakil Cong Piau atau semacam ini, nama besar perusahaan pasti akan makin cemerlang di kemudian hari, transaksi yang dibuat pasti akan semakin baik, otomatis gajinya akan makin besar dan hutangnya makin cepat terbayar lunas. Lo Cheng Bi hanya mendengarkan kisah itu dengan metel, terbelalak dan mulut melongot, seolah-olah terpesona oleh cerita tersebut. Quick Tai Lok masih yakin, sebab ia merasa care yang diusulkan ini paling cengli dan tepat. Mimpi pun ia tak mengira kalau secara tiba-tiba Lo Cheng Bi menjatuhkan diri berlutut. Lo Cheng Bi berlutut bukan mohon kepadanya untuk tetap tinggal di situ, bukan pula untuk menyatakan rasa terima kasih karena jiwanya ditolong, tapi mohon kepadanya agar cepat-cepat angkat kaki, makin cepat semakin baik, makin jauh semakin baik. Kau telah menolongku, maka ku bayarkan kerugian ini, anggap saja kita sudah impas. Manusia semacam Quick Toa ya dulu tak pernah ku jumpai, di kemudian hari aku pun berharap jangan menjumpai lagi, maka Quick Tai Lok pun angkat kaki. Tapi kemana? Sekarang, betul pedangnya masih tersoran di pinggang, betul bajunya masih neces dan perlente, tapi kuda jempolannya sudah kabur, sisa uang yang dipunyai cuma beberapa tahil, bukan saja tak bisa menginap di penginapan kelas 1, makan di restoran kelas 1, sekalipun untuk makan bakpao dan tidur di ubin keras juga cuma bisa bertahan beberapa hari. Apakah Quick Tai Lok mulai gugup? Mulai sedih dan gelisah? Tidak. Ia sama sekali tak ambil peduli. Manusia yang punya kepandayan macam dia, kenapa takut tak bisa makan? Bukankah itu suatu lelucon yang tak lucu? Maka dia pun tetap mencari penginapan kelas 1 dan memesan arak dan sayur yang paling lezat untuk mengisi perutnya. Buat seorang pria yang baru selesai bersantap, biasanya perasaan waktu itu paling baik, apalagi dengan membawa 6-7 bagian pengaruh arak, orang yang paling dibenci pun bisa dianggap sebagai seorang yang paling menyenangkan. Maka semua sisa uang yang dimilikinya diberikan kepada si pelayan yang menyenangkan itu, maka sewaktu dia melangkah keluar dari situ, sakunya menjadi bersih seperti baru dicuci, mana bersih, kering lagi. Bagaimana dengan santapan berikutnya? Jangankan membayangkan, setitik bayangan pun tak terlintas dalam benaknya. Tapi apa salahnya? Bukankah perahu yang tiba di jembatan akan lurus dengan sendirinya? Tidak ada jalan buntut di dunia, yang paling penting sekarang adalah mencari tempat yang bagus dan tidur sepuas-puasnya. Besok adalah urusan besok, mau dipikir biar dipikir besok saja persoalan apapun yang akan dihadapi, setelah sampai saatnya tentu akan beres dengan sendirinya, kalau malam ini mesti merisaukan urusan besok, wah, bisa cepat tua akibatnya. Quick Tail Lock menguat lebar-lebar, lalu dengan langkah lebar berjalan menuju ke Losman paling baik di kota itu. Cuma dia melupakan sesuatu. Walaupun pintu Losman selalu terbuka, meski sewaktu melangkah masuk gampang, sulitlah sewaktu akan melangkah keluar nanti. Bila dalam kocokmu tiada wang, tak nanti orang akan membiarkan kau keluar dengan langkah lebar. Tentu saja Quick Tail Lock tak akan minggat, dia pun tak akan mungkir, lantas apa daya? Setelah berada dalam keadaan demikian, ia baru agak gelisah, sambil bergendong tangan ia berjalan bolak-balik dalam halaman. Tiba-tiba matanya menangkap selembar kertas merah di atas dinding, di atas kertas itu tertera beberapa huruf besar, dicari seorang koki berpengalaman maka Quick Tail Lock menjadi seorang koki. Selama menjadi piyautau, dari awal sampai akhir dia hanya bekerja selama setengah bulan lebih. Tapi sebagai koki, ia cuma bertahan tiga hari. Selama tiga hari, ia memakai 20 kati minyak lebih banyak, memecahkan 30 buah mangkuk dan 40 buah piring. Orang lain masih bisa bersabar karena beberapa macam hidangan yang dibuat Quick Tail Lock memang luar biasa, ada kalanya untuk mencari seorang koki yang baik bahkan jauh lebih susah daripada mencari seorang istri yang baik. Sampai Quick Tail Lock melemparkan semangkuk ikan masak cuka yang baru keluar dari kuali kewajah seorang tamu, orang lain baru betul-betul tak kuat menahan diri. Padahal tamu itu hanya menganggap masakan ikannya kelewat tawar dan minta ditambah sedikit garam, tapi Quick Tail Lock naik darah, sambil menuding hidung orang, dan beratnya, kau pernah makan ikan masak cuka tidak? Kau pernah makan ikan tidak? Yang dinamakan ikan masak cuka memang tak boleh dibuat kelewat asin, mengerti kalau semua koki yang ada di dunia galak macam dia, siapa yang berani berkunjung ke rumah makan lagi. Setelah berada dalam keadaan begini, sekalipun orang lain masih menahannya dia sendiri yang merasa tak betah. Setelah tiga hari bekerja sebagai koki, satu-satunya hasil yang diperoleh adalah selapis minyak yang mengotori badannya, sedang kantungnya masih tetap tongpes. Tapi, meski orang di sini tak maui dirinya, orang lain toh masih membutuhkannya, apa yang mesti ditakuti? Tentu saja Quick Tailok masih acuh tak acuh, kalau pekerjaan apapun bisa dikerjakan, pekerjaan apapun pernah dilakukan, kenapa ia mesti khawatir atau gelisah? Persoalannya sekarang, apa yang harus dilakukan? Quick Tailok mulai putar otak setelah berpikir setengah harian, tiba-tiba ia merasa bahwa semua perbuatan yang pernah ia lakukan dan merupakan pekerjaan yang menghambur-hamburkan uang menunggang kuda, minum arak, menikmati bunga, berpesiar, pekerjaan macam begitu mana mungkin bisa menghasilkan uang. Untung masih ada satu-dua macam pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, misalkan menjual suara. Dulu, kalau ia sedang menyanyi, orang-orang lain bertepuk tangan sambil memuji tiada hentinya, malah ada yang bertanya. Apakah kau sudah mulai belajar menyanyi semenjak berada dalam perut ibumu? Malah ada pula yang berkata begini, kalau membicarakan soal suaranya, ditambah kepandainya dalam membawakan lagu, tak bisa disangka lagi penjual-penjual suara lainnya pasti akan gulung tikar walaupun kuitailok enggan merebut mangkuk nasi orang, apa daya kalau perutnya sudah mulai membawakan lagu perut kosong. Maka dia mencari sebuah rumah makan yang mentreng untuk menjual suara. Baru naik ke loteng, para pelayan telah mengerubunginya, yang menuang teh-menuang teh, yang menghantar sapu tangan-menghantar sapu tangan, mereka tertawa dibuat-buat, membungkuk-bungkukan badan sambil bertanya, toh ayah, hari ini kau ingin makan apa? Minum apa? Hari ini ikan yang dimasak koki kami khusus didatangkan dari Kang Lam, atau perlu membuka seguchi arak siyao senciu yang telah berumur 30 tahun terhadap orang gagah dan keren macam quick tailok, kalau bukan para pelayan yang menyanjungnya, siapa lagi yang akan menyanjungnya? Paras muka quick tailok langsung berubah, menjadi merah padam, seperti orang yang baru minum 30 kati arak siyao senciu. Aku datang untuk menjual suara kata-kata seperti itu mana tega ia ucapkan lagi. Setelah gelagapan setengah harian, ia baru bisa mau menjawab terbata-bata, aku datang mencari orang, belum lagi ucapan itu selesai, bagaikan dihajar dengan cambuk, ia sudah kabur terbirit-birit meninggalkan loteng itu. Tentu saja ia tak bisa menyalahkan para pelayan itu, mau menyalahkan musti menyalahkan diri sendiri yang sama sekali tak bertampang seorang pengamen. Aai. Ternyata seseorang yang bertampang ganteng pun kadangkala akan rugi, mungkin kalau tampangku rada jelekan dikit, keadaannya akan jauh lebih baik walaupun quick tailok sedang menghela nafas, hampir saja ia tak tahan untuk mencari cermin guna melihat tampang sendiri. Mau menjadi pengamen gagal, lalu apa yang musti dikerjakan? Tian telah memberi sepasang tangan yang lincah dan bagus kepadaku, pasti ada pekerjaan yang bisa kulakukan quick tailok memang selamanya merasa puas dengan tangan sendiri. Memandang jari jemari sendiri yang langsing panjang dan bertenaga itu, tiba-tiba dalam hatinya terlintas suatu cerita lama yang sering tersebar dalam dunia persilatan, seorang pendekar yang rudin sedang menjual kepandainya dengan bermain akrobatik di tepi jalan, kebetulan bertemu dengan seorang loong hiong serta putrinya yang cantik, rupanya ang hiong tua itu. Terpesona oleh ilmu silatnya yang tangguh tentu saja akhirnya seng pendekar mendapat gadis yang cantik dan hidup berbahagia, benar, menjual kepandain, aku bisa menjual kepandain dengan bermain akrobatik di tepi jalan, dengan kepandain yang kumiliki, siapa yang nenggan menonton saking gembiranya quick tailok sampai lupa dengan perutnya yang lapar, diam-diam ia hanya mengerutu kenapa ide sebagus ini tidak dipikirkan olehnya sejak dua hari berselang. Meski udara sudah gelap, suasana di jalan raya masih ramai. Quick tailok mencari sebuah sudut jalan yang teramai untuk bersiap-siap menjual kepandain. Tapi sebelum permainan dimulai, agaknya mesti dibuka dulu dengan suatu pidato. Apa yang mesti dikatakan? Kepandain berbicara quick tailok bukan terhitung lemah, kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, seringkali bisa disampaikan secara diplomatis, tapi setelah sampai waktunya harus bicara, dia malah tak mampu berkata apa-apa. Tanpa pidato juga tak mengapa, toh yang dipentingkan orang adalah kufuku bukan pidatoku, asalku demonstrasikan kepandain ku, masa orang tidak datang mengerumun quick tailok segera menggulung baju, menyincing celana dan mainkan ilmu pukulan yang paling dibanggakan seumur hidupnya di tepi jalan. Gerak-geriknya kuat dan perkasa bagaikan harimau, tendangannya lincah bagaikan naga sakti, bayangan tangan menggulung-belung, angin pukulan meneru-deru, setiap jurus setiap gerakannya betul-betul merupakan kepandain yang hebat. Tapi orang bukan datang mengerumun, sebaliknya malah jauh-jauh menyingkir, meski ada juga beberapa orang yang bernyali, mereka hanya berani mengintip dari balik tembok rumah. Orang ini tiba-tiba bermain silat di tepi jalan, wah, jangan-jangan otaknya tidak waras waktu itu. Quick tailok masih memainkan ilmu pukulannya dengan bangga, tapi lama-kelamaan ia baru merasa kalau gelagat kurang baik. Untung saja dengan cepat ia sadar akan apa yang telah terjadi. Yang kumainkan sekarang adalah kung fu yang sebetulnya, tanpa embe-embe kembangan, tentu saja orang-orang itu tak berhasil melihat keindahannya. Baik, akan ku perlihatkan ilmu yang lebih hebat lagi untuk mereka berpikir sampai di sini, tiba-tiba quick tailok berjumpalitan dengan gaya ya ucuan sin, burung belibis membalikan badan, belam tinjunnya menghajar inding belakang sampai berlubang, lalu es tendangannya mampir di atas tonggak batu di tepi jalan sampai patah dan roboh. Tentu saja celananya robek karena tendangan itu. Jeritan kaget segera mengema dari mana-mana, para pejalan kaki yang berada di sekitar tempat itu segera sifat ekor mengambil langkah seribu, malah ada beberapa toko yang segera menutup pintu sebab mereka mengira tempat itu telah kedatangan seorang gila yang sudah salah makan obat. Itulah pengalaman quick tailok ketika menjual kepandayan, ia sudah mendemonstrasikan sejurus keisan kang, sejurus sapuan saw tong tuwi tapi hasil yang diperoleh cuma celana yang robek. Kenapa kisah pengalamannya tidak semujur pendekar Rudin yang ada dalam cerita? Yee, apa boleh buat, di dunia memang sering terdapat cerita yang indah tapi tidak indah setelah dilaksanakan. Malam itu, terpaksa quick tailok harus menahan lapar sambil tidur di kuil bobrok. Tentu saja ia masih bisa mengunjungi rumah makan terbaik untuk makan dulu urusan kemudian, mengunjungi penginapan paling baik untuk tidur dulu urusan belakangan, tapi jago kita ini meski rada tolol bukan berarti nakal. Perbuatan yang memalukan, sampai mati pun tak sudi ia kerjakan. Sekalipun musti menjadi begal, aku akan menjadi begal elung, aku tak sudi menjadi seorang maling ayam yang kerjanya cuma menggangsi rumah orang. Sampai sore hari kedua, quick tailok baru teringat untuk menjadi seorang begal. Ingatan semacam itu bahkan dia sendiri pun tak tahu dari mana datangnya, mungkin dari perutnya yang sudah hampir berlubang saking laparnya. Menjadi begal pun belum tentu jahat, dalam dunia persilatan banyak terdapat perampok budiman yang mengambil harta milik orang kaya untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin, bukankah kisah cerita mereka juga popular dalam dunia persilatan? Maka quick tailok bertekad menjadi seorang perampok, sudah barang tentu seorang perampok budiman, seorang perampok ulung. Kali ini ia bertekad harus berhasil, tak boleh gagal. Sebelum melakukan suatu pekerjaan, harus disusun lebih dulu suatu rencana yang matang sebelum menjadi perampok, rencana apa yang harus disusun? Pertama, harus mempunyai sasaran yang paling tepat dan cocok, orang itu harus punya banyak uang dan lagi tidak jujur, kalau bisa memperoleh sasaran seorang pembesar yang korupsi, itu lebih baik lagi. Sekalipun kau merampok harta kekayaan milik orang macam itu, orang lain bukan saja tak akan menyalahkanmu, malah bisa jadi akan berkeplok sambil tertawa kegirangan. Semangat quick tailok segera bangkit, ia mulai mencari di empat penjuru, lama, lama sekali, akhirnya ia berhasil menemukan sasarannya. Itulah sebuah gedung megah yang berada di atas bukit, gedungnya besar, bangunannya kokoh dan mentereng lagi. Ini menandakan kalau si tuan rumah pasti banyak duit. Gedung itu letaknya agak jauh dari pusat kota, amat sepi dan terpencil, sekitarnya juga tak ada penghuni lain, sebab tetangga yang terdekat adalah sebuah kompleks tanah pekuburan. Ini menandakan pula kalau tuan rumahnya bukan seorang yang jujur dan terbuka, orang yang jujur dan terbuka tak akan tinggal di tempat semacam itu. Semua syarat yang dibutuhkan sekarang sudah terpenuhi, yang harus ditunggu kini adalah saat yang paling tepat untuk turun tangan. Tentu saja waktu yang paling tepat adalah malam hari. Tapi quick tailok sudah kebelet, tak tahan untuk menunggu lebih lama, maghrib belum lagi lewat ia sudah menyerbu ke dalam gedung tersebut. Benda pertama yang dilihat olehnya adalah sebuah pembaringan. Sebuah pembaringan yang besar, besar sekali, lagi pula nyamannya bukan kepalang. Di atas pembaringan berbaring seorang manusia. Kecuali itu, ia tak berhasil menemukan benda lain. Gedung itu sangat besar, bangunannya amat mentereng, dari muka sampai belakang paling tidak terdiri dari 30 kamar, ruangan yang paling besar sanggup memuat belasan buah meja perjamuan sekaligus. Tapi dari depan sampai belakang yang terdiri dari puluhan buah ruangan itu, kecuali pembaringan tersebut serta orang itu, apapun tak ada, bahkan meja dan kursi pun tak nampak sebuah pun. Ternyata puluhan buah kamar dari depan sampai belakang itu semuanya kosong, dapur pun kosong melompong. Quick tailok menjadi tertegun. Orang yang berbaring di atas pembaringan itu tidak tidur, sepasang matanya terbelalak lebar-lebar, tapi bagaimanapun ia berlarian dari depan sampai ke belakang dari muka sampai sisi gedung, orang itu tak pernah menggubrisnya. Sampai akhirnya, Quick tailok sendiri yang tak tahan, ia lari ke depan pembaringan ingin bertanya apa gerangan yang sebetulnya telah terjadi. Belum lagi ia bertanya, orang itu sudah berbalik tanya lebih dulu, apakah kau berhasil menemukan sesuatu benda yang berharga terpaksa Quick tailok menggelengkan kepalanya. Orang itu menghela nafas panjang, kembali katanya, sejak tadi aku sudah tahu kalau kau tak akan berhasil apa-apa, sudah tiga hari aku mencari, tapi sebuah kuali bobrok yang paling akhir pun telah kugadaikan untuk ditukar dengan beberapa biji kueh. Jika kau dapat menemukan yang lain, kepandayanmu betul-betul luar biasa tampangnya tidak terhitung jelek, cuma kulit mukanya memang rada kuning, kepucat-pucatan, badannya lemas, tenaga untuk bicara pun tak punya, tampangnya memang macam setan kelaparan, yang sudah beberapa hari tak pernah makan. Tapi pembaringan yang ditiduri tak bisa disangkal memang selembar pembaringan yang sangat baik. Dalam gedung kosong ini kenapa masih ada sebuah pembaringan sebagus ini? Mau apa orang itu berbaring terus di atas pembaringan itu? Tempat ini sebetulnya tempat apa tak tahan lagi? Quick tailok bertanya. Berbicara soal tempat ini, sebetulnya boleh dibilang suatu tempat yang sangat ternama-ternama? Apa namanya pernah dengar tentang perkampungan Hokui San Cheng? Nah, tempat inilah yang dinamakan Hokui San Cheng hampir saja quick tailok tak bisa menahan diri untuk berteriak. Hokui San Cheng ulangnya, tempat macam setan ini adalah perkampungan Hokui San Cheng betul, si gendut saja bisa berubah menjadi kurus, kenapa Hokui San Cheng, perkampungan kaya raya, tak bisa berubah menjadi miskin? Apa yang mesti kau herankan? Lantas, siapa pula kau? Kenapa mengendun di tempat macam setan seperti ini? Apa yang lagi kau kerjakan orang itu meluruskan napasnya untuk menyaring suaranya, setelah itu menjawab, kalau aku tidak mengendun di sini lantas harus mengendun di mana? Aku ini adalah Cheng Chu angkatan ketujuh dari perkampungan Hokui San Cheng lo, jangan menghina sekali lagi quick tailok tertegun. Dengan sepasang matanya yang jeli, orang itu mengawasi pedang di tangannya, tiba-tiba katanya lagi, aku lihat pedangmu itu lumayan juga memang lumayan, kenapa agaknya masih bisa laku beberapa tahil perak, beberapa tahil jerit quick tailok penasaran, kau bisa menilai mutu pedang tidak? Terus, terang ku beritahu kepadamu, pedang ini ku beli dengan harga 100 tahil perak, kelebih sinar mati orang itu agak berkilat setelah mendengar perkataan itu, suaranya juga kedengaran lebih nyaring, katanya lagi, turunlah gunung dari sini lalu berbelok ke kiri, di sana ada sebuah rumah pegadaian yang memakai merk lipguan, betul pemiliknya adalah setan penyayat kulit, tapi ia tahu mutu barang, mumpung dia belum tutup toko, cepatlah ke situ, paling tidak, pedangmu masih bisa digadaikan dengan harga 20 tahil perak. Setelah menelan air liur, katanya lebih lanjut, tepat di seberang pegadaian ada sebuah warung penjual makanan yang dibuka lokong, panggang itik dan panggang daging buatannya lumayan sekali, di tetangganya juga menjual arak. Setelah kau mendapat uang dari pegadaian, beli dulu 2 ekor itik panggang, 5 kati daging dan 10 kati arak, lalu cepat-cepat kembali ke sini. Aku sudah kelaparan sekali, apalagi panggang itik kurang lezat kalau dimakan dingin-dingin. Quick Tai Lok membelalakan matanya lebar-lebar, sikapnya sewaktu mengawasi orang ini persis seperti sikap lo cenggi sewaktu mendengarkan ceritanya dulu. Lewat lama sekali, ia baru menghembuskan napas panjang. Kau suruh aku menggadaikan pedangku untuk membeli daging dan arak bagimu yaa, untung kau bisa mengerti kau tahu, mau apa aku datang ke sini tentu saja tahu, kau kan mau merampok kalau sudah tahu aku mau merampok, kenapa kau malah mengincar barangku seru quick Tai Lok sambil melotot. Orang itu tertawa tergelak. Meskipun kau perampok, sayang aku adalah si setan miskin, kalau perampok bertemu dengan setan miskin, maka dia mesti mengakui nasibnya yang lagi sial quick Tai Lok mengawasinya lekat-lekat. Tiba-tiba ia merasa senyuman orang ini sangat menarik, bahkan agak mempersonakan hati orang. Tak tahan ia sendiri pun tertawa tergelak. Sekalipun kau sedang mengincar barangku, paling tidak kau harus menggadaikan sendiri, lalu beli daging dan arak untukku, masa aku yang mesti menggadaikan barangku sendiri? Kalau ingin menjadi orang baik, jadilah sampai selesai, lebih baik kau pergi sendiri dan kau. Bergerak pun rasanya malas orang itu menghela napas panjang. A-a-a-i, coba pikirlah ia berkata, kalau aku tidak malas, mana bisa jatuh miskin seperti ini untuk ketiga kalinya quick Tai Lok tertegun. Dulu ia tak pernah bertemu dengan manusia semacam ini, ia benar-benar tak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Maka dia pun benar-benar pergi menggadaikan pedangnya untuk ditukar dengan daging serta arak. Setelah sebuah paha itik panggang dan setengah kati arak masuk ke dalam perut, orang itu baru bangun duduk dari pembaringannya. Aku sudah makan makananmu, tapi belum tahu namamu, beritahu dulu siapa namamu, katanya sambil tertawa. Aku bernama quick Tai Lok, Tai Lok yang berarti jalan lebar, jalan lebar, betul, betul, ini memang cocok dengan orangnya, kau memang seorang yang Tai Lok, berjalan lebar dan kau. Siapa namamu? Aku bernama Ong Tiong, Ong yang berarti raja, Tiong yang berarti bergerak. Quick Tai Lok menatapnya lekat-lekat, lama, lama sekali, tiba-tiba ia tertawa tergelak. Haa 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 aku lihat nama itu kurang cocok bagimu, lebih baik diganti saja menjadi Ong Put Tiong, tidak bergerak cuma orang mati yang tidak bergerak. Meskipun Ong Tiong bukan orang mati, tapi ia hampir sama dengan orang mati, karena jarang bergerak. Kalau tidak dalam keadaan yang terlalu mendesak, ia tak akan bergerak. Dikala ia tak ingin bergerak, siapapun tak akan berhasil untuk memaksanya bergerak. Semisalnya ada botol minyak jatuh di depan mata, orang lain tentu akan mengulurkan tangannya, tapi Ong Tiong tak bergerak. Semisalnya dari langit jatuh sekeping uang emas, siapapun pasti akan mengambilnya, tapi Ong Tiong tak akan bergerak. Bahkan sekalipun ada perempuan tercantik di dunia yang duduk dalam pelukannya dalam keadaan telanjang bulat pun, ia masih tetap tak akan bergerak. Tapi ada saatnya juga ia bergerak, malah sekali bergerak ternyata amat mengejutkan. Suatu ketika, dalam sekejap mati ia telah berjumpalitan sebanyak 382 kali, tujuannya hanya ingin mencertawakan seorang gocah yang baru kematian ibunya. Suatu ketika dia pun pernah melakukan perjalanan sejauh 1450 li dalam 2 hari 2 malam non-stop, tujuannya hanya ingin bertemu untuk terakhir kalinya dengan seorang teman. Temannya itu sudah lama meninggal. Suatu ketika pula, dalam 3 hari 3 malam dia telah meratakan 4 sarang penyamun di 4 bukit serta bertarung melawan 274 orang, di antaranya ia telah membunuh 103 orang, alasannya karena ada segerombol perampok telah membunuh Tio Losian Seng sekeluarga dari desa Tio Kahchun serta melarikan 3 orang putrinya. Padahal ia tidak kenal dengan Tio Losian Seng maupun ketiga orang putrinya. Sebaliknya bila ada orang mempermainkan dirinya, bahkan meludah di wajahnya, dia tak akan bergerak. Kalau kau merasa heran, ia memang sedikit agak mengherankan. Kalau kau mengatakan dia malas, dia memang kelewat malas sampai malasnya bukan kepalang. Sekarang, ternyata ia telah bersahabat dengan Quick Tai Lock. Bayangkan saja, apa yang terjadi kalau 2 orang manusia macam mereka bertemu menjadi satu, kalau mereka tidak miskin, coba katakanlah siapa yang miskin? Walaupun mereka miskin, mereka miskin dengan gembira. Sebab mereka tak pernah menyalahi orang lain, tidak pula terhadap diri sendiri. Karena mereka tidak melanggar ajaran Tian, tidak pula melanggar hukum negara. Bagaimanapun besarnya kesulitan yang mereka temui, betapapun besarnya kesusahan yang mereka jumpai, tak sebuah pun yang membuat mereka putus asa atau sedih. Mereka tak takut menentang setiap penderitaan maupun kesedihan yang sedang dihadapi, mereka mengerti bagaimana menikmati keberhasilan dan kebahagiaan setelah berhasil mengatasi semua kesulitan dan kesedihan yang dihadapinya. Sekalipun gagal, mereka tak pernah putus asa, mereka tak pernah merasa luntur semangatnya. Mereka cukup memahami betapa berharganya nyawa manusia, mereka pun mengerti bagaimana caranya untuk menikmati kebahagiaan serta kegembiraan hidup. Oleh sebab itu, sepanjang sejarah kehidupan mereka penuh dihiasi dengan aneka ragam persoalan yang semarak dan penuh kegembiraan. Sepanjang hidupnya, mereka telah banyak melakukan perbuatan yang jauh di luar dugaan orang, membuat setiap orang tercengang dan tertegun, bahkan kau sendiri pun mungkin beranggapan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu tolol, menggelikan. Tapi kau tak bisa tidak harus mengakui, bahwa pekerjaan yang bisa mereka lakukan belum tentu bisa dilakukan oleh orang lain. Kau sendiri pun belum tentu bisa melakukannya. Oleh sebab itu, aku percaya Anda sekalian pasti amat senang untuk mengikuti kisah pengalaman mereka OO000OO Yanjit dan semut pekerjaan yang dilakukan Quick Tai Lok dan Ong Tiong saja sudah cukup memusingkan kepala orang, apalagi kalau ditambah dengan Yanjit seorang tanda tanya. Pekerjaan yang bisa dilakukan Yanjit, hak kekatnya jauh lebih bagus dan cemerlang daripada pekerjaan yang dilakukan tiga ratus orang sekaligus. Bayangkan saja apa akibatnya kalau orang semacam itu bergabung dengan Quick Tai Lok dan Ong Tiong. Tapi Tian justru telah mempertemukan mereka bertiga, malah membiarkan mereka bergabung menjadi satu, akibatnya tentu hebat sekali. Quick Tai Lok dan Ong Tiong tidak saban hari miskin, setiap saat setiap detik miskin, mereka pun ada saatnya tidak miskin, cuma siapapun tak tahu kapan mereka tidak miskin, dan dari mana uang tersebut mereka dapatkan. Malah mereka sendiri pun tidak tahu. Uang mereka selalu datang di luar dugaan, membuat mereka sendiri pun kadang-kadang dibikin kebingungan sendiri. Mungkin ini disebabkan karena kero mereka menghamburkan uang pun membingungkan hati orang. Kini musim gugur sudah hampir tiba, beberapa batang pohon di belakang perkampungan Hokui Sanceng telah mulai berbuah, buah peari yang besar lagi manis bisa memenuhi beberapa puluh keranjang bila dipetik, kalau dijual bisa laku 2-30 tahil perak lebih. Buah itu tumbuh sendiri dari atas pohon, setelah berbuah maka orang datang untuk menawar harganya, kemudian memetik sendiri dari pohon dan mengangkutnya pergi. Dari awal sampai akhir mereka tak perlu mengeluarkan tenaga, tak perlu membantu. Uang itu hakikatnya seperti terjatuh dari atas langit, tentu saja rejeki nomplok semacam ini pantas kalau dirayakan. Untuk merayakannya, tentu saja tak boleh kekurangan arak, setelah ada arak tentu tak bisa ketinggalan harus ada daging. Sandang menambah kegagahan, berjudi mendatangkan kemurungan, bermain perempuan hanya meraih hasil yang kosong, hanya makan yang paling menghasilkan keberuntungan, sebab itu makan juga merupakan kenikmatan yang paling besar buat tong tiong. Pada mulanya ia masih makan sambil berbaring, makan sambil tiduran, tapi setelah menggelora kegembiraannya, ia mulai duduk, tapi setelah lelah kembali ia membaringkan diri, makan sambil tiduran lagi. Oleh sebab itu pembaringannya lebih berminyak daripada meja dalam dapur, kemanapun kau meraba pasti akan menemukan 1-2 potong sisa daging yang berceceran, atau 3-4 kerat tulang yang belum habis digerogoti. Sekalipun Quick Tai Lok sendiri juga bukan seseorang yang memperhatikan soal kebersihan, ia lebih suka tidur di lantai daripada berbaring di atas pembaringannya. Melihat orang tak berani menjamah pembaringannya, dengan gembira Ong Tiong menikmati pembaringannya seorang diri, bukan saja pembaringan itu tempat tidurnya, di situ pula ruang tamunya, kebunnya dan meja makannya. Yang lebih hebat lagi, ia bisa berbaring sambil minum arak, mula-mula mulut botol ditempelkan dulu dengan mulut, lalu keluk, keluk, keluk meneguknya dengan lahap, tak setetes pun yang tumpah keluar. Quick Tai Lok sangat kagum dengan kepandainya itu, dia ingin belajar, tapi agak ragu, tak tahan tanyanya. Masa tidur ampun bisa minum arak tentu bisa tidak khawatir menyembur keluar dari lubang hidung pasti tidak, sekalipun kau minum dengan kepala di bawah kaki di atas, tak nanti arak itu bisa menyembur keluar dari lubang hidungmu. Dari mana kau bisa tahu aku pernah mencoba? Quick Tai Lok segera tertawa lebar. Ah ah ah, masa iya? Duduk saja malas? Masa kau bersedia menggantung diri sendiri? Kalau tidak percaya, mengapa tidak kau buktikan sendiri? Maka Quick Tai Lok menggantung dirinya sendiri, lalu menempelkan mulut botolnya di atas bibir dan pelan-pelan meneguk isinya ke perut. Baru dua tegukan, arak telah menyembur keluar dari lubang hidungnya. Pada saat itulah, ia telah berjumpa dengan Yanjid pertama-tama ia saksikan dulu sepasang kaki Yanjid. Kaki Yanjid mungkin tidak jauh berbeda daripada kaki orang lain, tapi sepatunya sangat istimewa. Sepatu itu terbuat dari kulit kerbau muda, buatannya indah dan kuat, di atasnya ada sulaman yang manis dan menarik, dibandingkan dengan sepatu yang dipakai Tai Ongya dari luar perbatasan pun masih jauh lebih indah. Itu masih belum mengherankan. Yang lebih mencengangkan adalah demikian indah dan kuatnya sepatu itu, ternyata kedua-duanya tanpa alas sepatu. Pakaian yang dikenakan sebetulnya juga indah dan amat cocok dengan potongan badannya, tapi sekarang sudah terkoyak-koyak tak karuan, hak kekatnya tiada sebagi ampun yang masih utuh. Hanya topi yang dikenakan, tak bisa disangka lagi 100% indah dan menawan hati. Perayawakannya tidak terlalu tinggi, tapi kaki dan tangannya panjang sekali. Mukanya sangat bagus, bahkan sedikit mirip wajah seorang nona, matanya besar dengan bibir yang kecil, waktu tertawa pada pipinya akan muncul sepasang lesung pipi yang dalam, tapi kalau tidak tertawa, mukanya segera akan menjadi dingin seperti es, air mukanya ikut menjadi pucat kehijau-hijauan, membuat orang hampir tak berani mendekatinya. Warna pakaian yang dikenakan sebetulnya mendekati warna hijau pupus, tapi sekarang sudah berubah menjadi tembong belang, sana merah sedikit, sini kuning, sedikit hingga warnanya campur aduk. Yang kuning jelas adalah bekas lumpur, tapi yang merah karena apa? Apakah darah? Bila ada dua orang sedang asyik minum arak, tahu-tahu muncul seorang yang menerobos masuk, siapapun pasti akan terperanjat dibuatnya. Tapi Kwiik Tai Lok dan Ong Tiong, yang satu masih tiduran sedang, yang lain masih menggantung diri, seakan-akan tidak melihat atas kedatangan orang itu. Bila kau masuk ke suatu rumah dan menjumpai ada seorang manusia tiduran sambil minum arak sedang yang lain minum arak sambil menggantung diri, tentu akan kau anggap tempat itu adalah rumah sakit jiwa, sekalipun tidak sampai kabur terbirik-birik, paling tidak bulu kuduk akan bangun berdiri. Tapi orang itu sedikit pun tidak merasa kaget atau tercengang, seakan-akan dia menganggap minum arak dengan tubuh tergantung adalah suatu karo minum yang normal, duduk sambil minum arak baru aneh rasanya. Orang itu adalah Yan Jip. Sepasang kaki Kwiik Tai Lok digantungkan pada pelafon rumah. Tiba-tiba Yan Jip menjungkir balikan tubuhnya di udara dan menggantungkan pula kakinya pada tiang-tiang rumah, lalu dengan wajah berhadapan wajah ia memandang diri Kwiik Tai Lok, seakan-akan ia merasa berbicara dengan Care ini baru asik rasanya. Tapi ia tak mengucapkan sepatah katapun. Kwiik Tai Lok mulai merasa tertarik kepada orang ini, tiba-tiba ia menarik muka sambil membuat muka setan. Yan Jip menarik muka juga sambil menirukan lagaknya membuat muka setan. Kau baik tegur Kwiik Tai Lok. Baik mau minum arak kata Kwiik Tai Lok lagi sambil memutar bijai matanya. Mau Kwiik Tai Lok segera mengangsurkan botol araknya kepada orang itu, dia ingin menyaksikan arak menyembur keluar dari lubang hidang orang itu. Siapa tahu kepandayan yang dimiliki orang itu jauh lebih hebat darinya, keluk, keluk, keluk secara beruntun ia meneguk habis separuh botol arak itu, malah setetes pun tidak tumpah. Sepasang matu Kwiik Tai Lok segera terbelalak lebar, serunya, dulu, kau sudah pernah minum arak dengan Care begini sudah beberapa kali. Tiba-tiba ia tertawa, lanjutnya, aku pun ingin mencoba apakah minum arak dengan Care begini juga bisa dilakukan bila pekerjaan semacam ini pun pernah dicoba oleh seseorang, ini menandakan pekerjaan yang belum pernah dilakukan olehnya tentu sedikit sekali. Tak tahan Kwiik Tai Lok tertawa terbahak-bahak. Perbuatan apa lagi yang pernah kau coba katanya? Semua perbuatan yang bisa kau sebutkan, mungkin pernah ku coba semuanya aku rasa di dunia ini pasti jarang ada pekerjaan lain yang jauh lebih susah daripada minum arak sambil berjungkir balik bukan kata Kwiik Tai Lok sambil tertawa. Masih ada beberapa macam hasi. Perbuatan apa lagi yang lebih susah daripada minum arak sambil berjungkir balik yang paling susah adalah dimasukkan ke dalam peti mati, dipaku dan dikubur hidup-hidup di dalam tanah Kwiik Tai Lok membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, bisiknya, perbuatan semacam ini pun pernah kau coba bukan mencoba lagi, tapi sudah ku lakukan banyak kali, paling tidak lebih dari dua kali tiba-tiba Kwiik Tai Lok berjumpalitan di tengah udara dan melompat turun, dengan mata melotot diawasinya wajah orang itu tanpa berkedip. Paras muka Yanji tetap tenang, sedikit pun tanpa emosi. Lewat lama sekali, Kwiik Tai Lok baru menghela napas panjang, katanya sambil menggeleng, aku lihat, kalau kau bukan seorang raja pengibul, sudah pasti adalah seekor makhluk aneh YAA, betul. Dia memang makhluk aneh tiba-tiba Ong Tiong menimpali. Aha, sama-sama, sama-sama Yanji tergelak tertawa. Kwiik Tai Lok segera berkeplok sambil tertawa terbahak-bahak, serunya, betul, betul, kita semua memang makhluk aneh, kalau tidak, tak nanti kita bisa berkumpul di sini setelah berhenti sebentar, tiba-tiba lanjutnya, ketika datang untuk pertama kalinya kemari, aku ingin menjadi seorang perampok, bagaimana dengan kau aku mah tak ingin menjadi seorang perampok lagi, sebab aku memang perampok tulen. Kwiik Tai Lok mengawasinya dari atas sampai ke bawah, lalu tak tahan lagi katanya sambil tertawa, kalau dilihat dari tampangmu, maka kalau kau seorang perampok, sudah pasti merupakan perampok goblok bukan goblok, cuma lagi apes lagi apes Yanjiit menghela nafas panjang. A-a-a-i titik kalau bukan lagi apes, masa aku bisa sampai ke tempat macam ini A-a-ah, betul. Mau apa kau datang kemari tidak mau apa-apa, aku cuma ingin mencari tempat untuk menyembunyikan diri, kenapa musti menyembunyikan diri, sebab ada orang hendak masukkan aku ke dalam peti mati, memantek dan menguburku lagi hidup-hidup siapa yang hendak menangkapmu. Kali ini semut kuik tailok membelalakan matanya dengan mulut melongot, hampir saja mulutnya tak bisa merapat kembali. Kau titik kau bilang apa semut-semut anda tanya tiba-tiba pemuda itu tertawa terpingkal-pingkal, dengan napas terengah serunya, waah titik waah kalau sama semut pun takut, nyalimu betul-betul lebih kecil dari upil Yanjiit menghela nafas panjang, sambil menggelengkan kepala berulang kali ia berkata, tampaknya kau belum pernah berkelana dalam dunia persilatan, masa semut pun tidak kau ketahui oh titik tidak mungkin, sejak berumur tiga tahun, aku sudah tahu apa yang dinamakan semut apa, coba semut adalah binatang yang kecil sekali, binatang yang kerjanya merangkak di tanah dan lari ke sana kemari di atas tembok rumah atau lantai. Di atas pembaringan Ong Tiong pun terdapat banyak makhluk kecil itu, tidak percaya. Setiap saat aku bisa menangkap beberapa ekor untukmu. Bukan semut itu yang kumaksudkan, yang kumaksudkan adalah manusia-manusia. Semut juga bisa menjadi manusia seru kuik tai log agak tertegun. Yee a a, empat orang. Keempat orang ini adalah raja semut, anak buahnya terdiri dari semut-semut kecil keempat orang ini, yang seorang bernama semut emas, yang kedua bernama semut perak, yang ketiga bernama semut merah, dan terakhir bernama semut putih. Tak tahan kuik tai log tertawa geli, serunya, setelah ada semut merah dan semut putih, seharusnya ada semut hitam. Baru pantas dulu memang ada semut hitam, tapi sekarang sudah mampus. Kalau betul mereka itu manusia, kenapa dinamakan semut tanya kuik tai log kemudian sambil mengerdipkan matanya? Setiap orang tentu punya julukan bukan? Nah, itulah julukan untuk mereka. Kalau pingin punya julukan, paling tidak barus mencari julukan yang rada keren atau gagah, misalnya caci hau, harimau bersayap, kim maosei, singa bulu emas, dan lain-lainnya. Masa cari julukan kok si semut kecil, huuh, apa-apaan itu kalau tidak dinamakan semut apa mesti dipanggil gajah? Padahal tubuh mereka kerdil-kerdil, sebab mereka memang si cebol semua ketika didengarnya perkataan orang makin lama semakin tidak genah, kuik tai log segera tertawa tergelak, serunya, apa yang mesti ditakuti dengan seorang kerdil? Apa yang mesti ditakuti? Ketahuilah, kerdil-kerdil itu bukan cuma menakutkan, sesungguhnya mereka kelewat menakutkan sehingga mendirikan bulu roma setiap orang, tak ada manusia kedua di dunia ini yang jauh lebih menakutkan dari mereka, oh 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 tanda seru. Masa kepandaian silat yang mereka miliki sangat hebat sekali, iya, mereka memang memiliki kungfu yang hebat dan istimewa, jangankan jagoan biasa, tokoh nomor satu dari Godipay pun tewas di tangan mereka kalau sudah tahu mereka itu lihai, kenapa kau berani mengusik mereka yang jid kembali menghela nafas panjang? Aai, karena belakangan ini aku jatuh pilot, lagi apes, dalam setengah bulan sudah kalah 15 kati, sampai sol sepatuku pun digadaikan untuk membayar hutang. Apa? Kau bilang sol sepatumu kau gadaikan untuk membayar hutang teriak, quick tie lock. Betulkah sudah hutang berapa? YAA, kira-kira 7.8 ribu tie lantas sol sepatumu laku berapa total general uang yang kuterima dari penjualan sol sepatu itu mencapai 1.300 tie perak makin lama bicaranya makin melantur, sambil menahan sabar quick tie lock mendengarkan terus ocehan orang, dia ingin tahu ocehan apalagi yang hendak dipropagandakan orang. Wah, kalau begitu, kau kan masih kurang 6.700 tahil perak serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Justru karena itu, terpaksa aku mesti mencari jalan lain katanya kau seorang begal? Kenapa tidak merampok saja titik? Dengan wajah serius yang jid berkata, kau anggap begal semacam aku merampok barang orang tanpa pilih bulu tanda tanya OOH titik Jadi kau memilih korban bukan cuma memilih, bahkan sensorku keras sekali, kalau bukan pembesar korup aku enggak merampok, kalau bukan saudagar curang aku emoh merampok, kalau bukan perampok ulung aku tak mau merampok, kalau tempatnya kurang cocok aku pun tak mau merampok kuung, kalau begitu kau juga merampok barang milik perampok lain benar, ini yang dinamakan hitam makan hitam sebab itu kau lantas mengincar kawanan semut itu tanya kwik taylo kemudian, betul, kebetulan beberapa hari berselang aku mendapat info kalau mereka telah membuat suatu transaksi besar, maka aku pun mendatangi mereka sambil bertanya apakah mereka bersedia memberi pinjaman 10 laksatahil perak untukku mereka setuju tidak setujunya sih sudah setuju, cuma ada syaratnya apa syaratnya aku harus tidur dalam peti mati dan dikubur selama 2 hari dalam tanah, mereka pingin tahu aku bakal mampus atau tidak bukankah perbuatan semacam ini sudah pernah kau praktekan jauh hari sebelumnya sekalipun pernah ku praktekan, tapi rasanya betul-betul kurang sedap untuk dinikmati maka kau tidak menyanggupi? aku menyanggupi, karena hutang apapun boleh ditunda, hutang dalam judi harus dibayar kontan kau telah menyanggupi permintaan mereka, tapi sekarang mengingkar janji, maka mereka datang mengejar dirimu tepat sekali perkataanmu itu siapa namamu Yanjid? kau masih ada 6 orang kakak lelaki dan kakak perempuan tidak kalau tidak, kenapa urutanmu ke 7? kenapa kau dinamakan Yanjid? tanda tanya sebab aku sudah pernah mati 7 kali kalau mati sekali lagi, bukankah namamu akan berubah menjadi Yanpet? Yan kedelapan, Yanjid tertawa getir, nama Yanjid terlalu baik, aku tak ingin untuk merubahnya lagi menjadi Yanpet tiba-tiba Kwik Tailok membungkukan pinggangnya dan kembali tertawa terpingkal-pingkal, saking gelinya sampai air matanya ikut bercucuran, sambil menuding ke ujung hidung orang, katanya sambil tertawa, sekarang aku baru tahu, kau bukan makhluk aneh, kau 100% adalah seorang raja mengibul tanda seru kau tidak percaya dengan perkataanku, sepatah kata pun tidak percaya, jangan toh aku, anak yang berumur 3 tahun pun tak akan percaya dengan perkataanmu itu Yanjid kembali menghela nafas panjang, sebetulnya aku memang tidak bermaksud untuk bicara terus terang, karena aku sudah tahu, kata-kata yang bohong justru lebih gampang membuat orang percaya daripada berbicara terus terang, ha 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 kalau kau bicara terus terang, aku bersedia untuk merangkak di tanah tanda seru kalau begitu, merangkaklah tiba-tiba seseorang menanggapi, suara itu lengking lagi lembut, meski tidak keras tapi menusuk pelingah hingga membuat kendang pelingah serasa kesemutan. Ketika Kwik Tai Lok mendongakan kepalanya, ia telah melihat seseorang berdiri di sana. Orang itu berdiri di atas daun jendela, tapi perawakan tubuhnya masih kalah tingginya daripada daun jendela tersebut. Padahal tinggi daun jendela itu paling-paling cuma 3 depas setengah. Ia mengenakan pakaian berwarna kuning emas, kalau mukanya tidak berkeriput dan di atas bibirnya tak berkumis, orang pasti akan mengira dia sebagai bocah yang baru berumur 5-6 tahun. Kwik Tai Lok agak tertegun sejenak, kemudian sambil menghembuskan napas panjang tegurnya, kau yang bernama semut emas betul, aku bisa menjamin kalau semua perkataannya adalah kata-kata yang jujur, tak sepatah kata pun palsu sekali lagi. Kwik Tai Lok menghembuskan napas panjang, setelah tertawa getir ya berkata lagi, sesudah semut emas munculkan diri, kemana larinya semut perak baru habis ya berkata, di atas daun jendela kembali telah muncul sesosok tubuh kerdil. Meskipun perawakan tubuh orang ini sedikit lebih tinggi daripada semut emas, tapi, itu pun tak lebih cuma 2-3 inci lebih tinggi. Ia mengenakan baju berwarna keperak-perakan, wajahnya mengenakan topeng dari perak, hingga kelihatan seperti makhluk aneh yang terbuat dari perak putih, rasa seram dan mengerikan yang terpancar keluar dari tubuhnya tak terlukiskan dengan kata-kata. Jangankan orang lain, Kwik Tai Lok sendiri pun merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri, gumamnya kemudian, kalau dugaanku tidak meleset, si semut merah pasti mengenakan baju berwarna merah tepat sekali dugaanmu seseorang menanggapi sambil tertawa merdu. Suara tertawanya nyaring, genit dan merdu merayu, jarang sekali ada orang memiliki suara yang begini merdu dan lembut seperti apa yang dimiliki orang itu. Cukup mendengar dari suara tertawanya, bisa dibayangkan kalau wajahnya pasti cantik jelit tampak didadari dari kahyangan. Semut merah memang amat cantik. Biasanya perawakan orang kerdil tak akan tumbuh secara normal, tapi ia terkecuali dari teori tersebut. Perempuan kerdil itu mengenakan baju ringkas berwarna merah, bagian yang semestinya langsing ternyata memang tidak gemuk, bagian yang semestinya montok ternyata memang tidak kurus, ia memiliki potongan muka kuaci dengan alis metu bagaikan semut beriring, metu yang jeli bagaikan bintang timur, bibir yang kecil bagaikan delima merekah, apalagi dikala tertawa, kecantikannya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Semisalnya perempuan ini dilihat dengan kaca pembesar, sudah tak bisa disangka lagi, ia adalah seorang gadis berwajah menawan hati. Sayang tubuhnya kerdil, coba kalau badannya diperbesar beberapa kali, mungkin laki-laki macam kuik tailok pun tak berani mengusik atau membuat kesalahan dihadapannya. Sebab sekalipun badannya belum diperbesar beberapa kali, sepasang matu kuik tailok sudah melotot besar, biji matanya nyaris melompat keluar.